Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu ini kita akan belajar Terkait dengan Ruang lingkup ekonomi manajeria Baik sebelum kita melihat Ruang lingkupnya mungkin kita akan bahas Apa yang kita sebut sebagai ekonomi manajerial Ekonomi manajerial adalah Aplikasi teori ekonomi Dan perangkat analisis ilmu Pengambilan keputusan Di sini ada dua Teori ekonomi dan perangkat Analisis ilmu pengambilan keputusan Untuk membahas bagaimana Suatu organisasi atau perusahaan Dapat mencapai tujuan Atau maksudnya Dengan cara yang paling efisien Di sini ada kata kunci ya Teori ekonomi pengambilan keputusan Dan paling efisien Oke Nah Di dalam ekonomi manajerial Nanti akan menyangkut masalah Tentang keputusan dalam manajemen Nah kalau kita lihat tadi Teori ekonomi Oke ada dua ya Nah kita lihat Dependisi teori ekonomi itu Dari mikroekonomi Teori ekonomi mengacu pada Ekonomi mikro dan makro Nah ekonomi mikro itu adalah Ilmu yang mempelajari Tingkah laku ekonomi secara individual Individu ya Sebagai unit pengambilan keputusan Seperti konsumen Individu lainnya Pemilik sumber daya gitu ya Itu yang termasuk dalam Mikroekonomi Sedangkan konsep makroekonomi adalah Ilmu yang membahas tentang output Tentang output gitu ya Pekerjaan Konsumsi Investasi Termasuk harga Price Price agregat Dan Total agregat dalam perekonomian Yang dilihat secara keseluruhan Itu yang Dependisi mikro dan Teori ekonomi Sebenarnya berusaha untuk memprediksi Dan menjelaskan Perilaku ekonomi Teori ekonomi itu biasanya Kita mulai dengan Umumnya model ya Sering kita tulis misalnya Model ekonomi Ki Fungsi dari P I Dan lain-lain gitu ya Oke Nah ini model umum ekonomi Nah kita lihat bagaimana Keterkaitannya dengan Teori pengambilan keputusan Disini Nah disitu nanti akan kita terapkan Matematika ekonomi Dan ekonometrika Nah Matematika ekonomi Itu digunakan untuk Memformalkan Ya Ya itu menggambarkan dalam bentuk Persamaan Nah itu Yang misalnya nanti Ki sama dengan A tambah B X Itu misalnya ya Umumnya ini Yang menggambarkan persamaan ini Berasal dari persamaan Model ekonomi sebenarnya Ya Jadi nanti dalam bentuk Matematika ekonomi Bisa kita tuliskan Seperti ini Oke Nah sedangkan Ekonometrika Menerapkan peralatan Statistik Menerapkan peralatan Statistik Terutama yang menguji Parable Antar hubungan Antar Parable ekonomi Misalnya Ki fungsi dari P gitu ya Nah ini kan sebenarnya Kita uji Nanti hasilnya misalnya Ki sama dengan 5 Kurang 0,2 P Nah ini Untuk menguji Apakah parameter ini Signifikan atau tidak Gitu ya Nah kemudian Dalam ekonomi Metrika juga Yang paling penting adalah Komposien parable ini Karena ini menggambarkan Selain Angkanya juga Tandanya Negatif Artinya Disini nanti Permintaan itu Berslope Negatif Seperti ini Jadi saya ulangi Sekali lagi Ekonomi Metrika itu adalah Menerapkan peralatan Statistik Terutama analisa Regresi Pada data Untuk mengestimasi Model yang dipostulatkan Oleh teori ekonomi Dan peramalan Ataupun Forecasting Dalam kasus inilah Teori ekonomi Dan ilmu keputusan Bagaimana Dia menghasilkan Solusi optimum Untuk masalah Keputusan Managerial Oke jadi Kata kuncinya tadi Ini teori ekonomi Ilmu keputusan Kemudian Mencapai Filing efisien Nah disini Maksudnya Solusi optimum Tentang teori perusahaan Pertanyaan menuncul itu Alasan Adanya perusahaan Nah Kenapa Ada perusahaan Terutama Adanya perusahaan Adalah Hal-hal yang berkaitan Dengan ekonomis Yang ditumbulkan Dalam Proses produksi Dan distribusi Yang memberikan Keuntungan Bagi pengusaha Pekerja Maupun pemilik Sumber daya Jadi ini dia Alasan kita Mengapa ada Perusahaan Sedangkan Kalau tujuan Perusahaan sendiri Adalah Bagaimana Memaksimumkan Keuntungan Atau kekayaan Atau nilai perusahaan Nah sering sekali Nilai perusahaan itu Kita hitung Berdasarkan nilai sekarang Dengan formula Misalnya Feature value Nah itu kan Kita tulis Misalnya gini Nah ini dasar Basic lagi kan Keuntungan Kita diskon faktor Tambah Misalnya R per T Nah gitu Ini kan Perusahaan value Ada feature value lagi kan Ini kan tentu Sudah kita dapat Di dalam Matematika bisnis Jadi sekali lagi Nilai perusahaan itu Nilai perusahaan Perusahaan Nah ini tuh Misalnya kita tuliskan Penjumlahan dari Gitu kan Keuntungan sebenarnya Dari I1 Sampai Misalnya Ke N gitu Kita jumlahkan TR Kurang TC Nah ini kan Keuntungan sebenarnya Sama aja dengan yang ini Keuntungan Tetapi kita melakukan Diskon faktor Satu Tambah R pangkat T Kita kenal juga Selain itu Apa yang menjadi Kendala dalam perusahaan Tentu yang menjadi Kendala di dalam perusahaan itu Adalah Keterbatasan Teori perusahaan itu sendiri Selain itu Keterbatasan Sumber daya perusahaan Keterbatasan Akses Maupun Kepemilikan Sumber daya Dan hukum Itu menjadi Kendala bagi perusahaan Dalam memaksimumkan Keuntungannya Nah kita lihat Apa perbedaan antara Laba usaha PS Laba ekonomi Jadi Laba usaha Atau Laba bisnis Ini merupakan Penerimaan perusahaan Dikurangi dengan Biaya eksplisit Kalau eksplisit itu Dalam matematik kan Kita tulis Y sama dengan 2 tambah X Nah ini eksplisit nih Kalau implisitnya kan Kita bisa tulis Y Misalnya Kurang 2 Kurang X Sama dengan 0 Nah ini implisit Artinya Persamaan ini Tidak dinyatakan Siapa yang mempengaruhi Yang mana gitu ya Sedangkan Laba ekonomi Penerimaan perusahaan Dikurangi dengan Biaya eksplisit Dan Implisit Kata kunsi Di sini nanti Biaya eksplisit itu Kita bisa definisikan Bahasanya Biaya yang benar-benar Dikeluarkan oleh perusahaan Untuk membeli Atau menyewa input Yang dibutuhkan Dalam proses produksi Itu yang kita sebut Sebagai biaya eksplisit Sedangkan Biaya implisit Adalah Mengacu pada Nilai input Yang dimiliki perusahaan Dan digunakan Untuk proses produksinya sendiri Cara umum bisa kita hitung ya Misalnya Misalnya katakan Kita Bekerja di perusahaan A Dan ada dua perusahaan B Nah ini perusahaan kita Nah secara logik bisa kita bilang Kita bekerja di sini Kita dapat upah Ya Nah kita juga bisa bekerja di perusahaan B Nah sekarang Anda mau bekerja di perusahaan B Atau di perusahaan Anda sendiri Katakan A itu perusahaan Anda sendiri Nah seperti Artinya kan Anda Menggunakan sumber daya Anda Untuk perusahaan Anda sendiri Itu implisit Dalam konteks ekonomi seperti ini Jadi laba ekonomi itu Sama dengan pendapatan perusahaan Dikurangi dengan biaya eksplisit Dan biaya implisit Sekarang kita lihat tentang teori laba Teori laba itu ada lima secara umum Yaitu teori laba dalam menghadapi resiko Teori laba pergesekan Teori laba monopoli Teori laba inovasi Dan teori laba tentang efesensi Managerial Nah sedangkan fungsi laba sendiri adalah Akan memberikan sinyal bagi perusahaan Apakah dia dalam berproses produksi itu Efesien atau tidak Kira-kira gitu Teori laba dalam menghadapi resiko misalnya Kita bahas sedikit ya Singkat aja Menurut teori ini Hasil di atas norma Yaitu laba ekonomi Dibutuhkan oleh perusahaan Untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang Seperti katakan misalnya eksplorasi minat Yang dimiliki resiko Yang tinggi Ataupun resiko tinggi di atas rata-rata Jika dibandingkan dengan Bukan pekerjaan eksplorasi gitu Jadi sama halnya Hasil yang diharapkan dari saham Harus lebih tinggi daripada obligasi Karena saham memiliki resiko yang lebih besar Nah ini disebut sebagai teori resiko Sedangkan teori laba pergesekan itu Teori ini lebih menekankan bahwa Laba yang timbul akibat pergesekan Atau gangguan dari kesibangan jangka panjang Perusahaan cenderung menghasilkan Laba normal Karena dalam pasar-pasar yang sempurna kan Dalam jangka panjang itu memang Perusahaan akan menghasilkan Yang kita sebut sebagai Zero profit Yaitu laba normal Itu dia maksudnya tentang teori laba pergesekan Kalau teori laba monopoli Dengan kekuatan monopoli Dapat membatasi output dan Mengenakan harga yang tinggi Dibanding dengan pasar pergesekan yang sempurna Ya jelas ya Kenapa? Karena produk dia rata-rata Tidak memiliki substitusi Tapi jarang kita temukan di lapangan Teori laba inovasi Dia mempostulatkan bahwa Laba ekonomi adalah Hasil dari pengenalan inovasi yang berhasil Artinya dia memberikan keuntungan Sebagai dampak dari inovasi itu sendiri Sedangkan efisiensi Teori efisiensi manajerial itu adalah Didasarkan pada pengamatan Pengamatan jika rata-rata perusahaan Cenderung hanya memperoleh hasil normal Dari investasi jangka panjang Perusahaan yang lebih efisien Dari rata-rata perusahaan tersebut Akan memperoleh hasil dan laba Di atas normal Nah ini kenapa? Karena dia memiliki efisiensi dalam konteks Etika bisnis Mengacu pada Melarang tingkah laku dari bisnis Manager Dan para pekerja Pada perusahaan yang seharusnya Tidak dilakukan Jika kita bekerja di perusahaan A Oke Tentu pada saat istirahat Bisa jadi kita ingin Katakan makan siang gitu ya Makan siang gitu ya Makan istirahat ya Nah di satu sisi kita Katakan punya sampingan lah ya Sampingan di rumah Misalnya jualan gas gitu ya Sederhana gitu lah kira-kira gitu ya Pada saat istirahat Anda bisa aja menggunakan Telepon menghubungi user Anda Dengan mengatakan Saya punya gas nih Harganya katakan misalnya 115 ribu Kira-kira gitu ya Ini umum aja Nah Dia menggunakan Fonselnya dia sendiri Tetapi karena dia mau tadi Sebelum beranjak Ke rumah makan misalnya Dia pakai gunakan Telepon Kantor Apakah ini kita sebut Sebagai melanggar etika bisnis Ya Kenapa Etika bisnis itu Paling tidak Kita tidak melakukan Atau tidak menggunakan Sumber daya perusahaan Untuk kepentingan Pribadi Ini salah satu Dari bentuk etika bisnis Sekecil apapun Jadi Kita harus Menggunakan Sumber daya kita Jika Bukan berhubungan dengan Kantor kita itu sendiri Mungkin bisa dipahami ya Nah kita lihat disini Terakhir adalah Kerangka kerja Internasional Ekonomi manajerial Kita akan lihat nanti Bagaimana munculnya Persoalan-persoalan Terkait dengan Ekonomi global Dan sekarang Kita pikir Sudah berjalan ya Sekarang kita lihat Kerangka kerja internasional Dalam konteks Ekonomi manajerial ya Nah Kalau kita lihat Namanya Internasional Ini sebenarnya Suatu negara itu Akan berhubungan Dari mana sih gitu Cuma dua saluran Dari sisi ekonomi Itu ekspor dan Import Kalau dulu kan Kita melakukan import Ada namanya Tarif import Ekspor namanya Tarif ekspor Nah sekarang Dengan global Terima kasih telah menonton! 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 negara lain dengan perusahaan-perusahaan mereka yang sudah mendunia. Nah, menjadi pemimpin bisnis global itu menjadi sangat penting. Secara spesifik, pemimpin bisnis global haruslah lintas fungsional atau mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai keahlian yang berlainan untuk memecahkan masalah, terutama kemasalahan dalam keputusan manajer. Seorang manajer haruslah pisioner dan dapat memimpin. Artinya, dia harus mengkombinasikan kerja keras dan pemahaman yang mendalam mengenai bisnis yang digelutinya dengan kemampuan memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja keras agar visi tersebut menjadi kenyataan. Karena kita tahu setiap perusahaan itu memiliki visi dan misi. Ya, artinya menjadi seorang manajer itu haruslah memiliki, harus pisioner gitu ya. Pisioner ya. Untuk merahut keuntungan tentunya ya. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan yang paling dikagumi di dunia internasional. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah apa itu? General Electric dari Amerika Serikat. Kemudian, hampir rata-rata semua dari Amerika Serikat ya. Seperti Microsoft, Home Depot, kemudian Intel. Jepang juga ada, yaitu terutama di produknya Toyota. Sementara kalau Finlandia dulu itu Nokia ya. Nah, kalau Dell itu Dell komputer kan masih di Amerika Serikat. Jadi, memang cendung ya. Yang paling banyak dikagumi ya secara umum adalah negara Amerika Serikat. Nah, apa pentingnya ekonomi negerial dengan dunia internet sekarang? Ya, tentu sangat penting ya. Karena internet itu adalah tempat yang bagus atau yang baik untuk memulai mencari informasi tentang ekonomi negerial. Nah, terutama banyak juga informasi yang kita dapat di internet itu yang tidak benar. Ya, tentu kita harus cari yang positif dan bukan hoa. Ini menjadi salah satu sumber inspirasi ya bagi seorang manajer. Pentingnya internet. Jadi, informasinya bisa dia dapat tentang kecendungan ekonomi makro, misalnya dia lihat inflasi berapa, pertumbuhan berapa, dan pengangguran berapa. Nah, terutama bisa melihat dari misalnya situsnya BPS gitu ya. Kemudian, kalau informasi ekonomi mikro tentang sektor tertentu, industri dan perusahaan ya tentu, mungkin situsnya bukan di BPS. Meskipun secara umum di BPS itu akan mencatat data terkait dengan industri IKM. Ya, tergantung kita mau melihat apa gitu ya. Kalau perilaku individu rumah tangga sih dari susernas gitu ya. Ya, itu masih masih bisa juga didapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Intinya, internet itu menjadi sesuatu hal yang penting dan menjadi suatu keniscayaan untuk dunia sekarang. Mungkin itu ya, terima kasih. Saya tutup dengan Wabila Taufiq Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.